Halo gengs, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat ya Pada video kali ini, kita mau memberikan informasi soal kehadiran sepeda motor anyar yang akan dirilis di Vietnam yang kemungkinan akan hadir di Indonesia tapi entah kapan sepeda motor anyar ini adalah Yamaha New MX King yang kemungkinan mengusung mesin 4 ketuk PVA, gengs berdasarkan berita-berita yang sudah melalang buana motor MX King baru ini akan mempunyai power yang lebih powerful dari versi sebelumnya motor ini kabarnya sih akan dirilis pada 29 Desember 2020, gengs dan sudah ada t-shirtnya yang tidak menunjukkan wujud secara keseluruhannya nah, videonya seperti ini Pada teaser-nya ini, gengs, menampilkan swing arm dan kenal pot, gengs desain pada motor anyar dari Yamaha ini juga unik dan mengadopsi lengkungan bawah barung miring vertikal kiri dan kanan nah, di Vietnam sendiri, nama motor ini bukan MX King, gengs tapi Yamaha Exider 155 nah, gengs, apabila kita perhatikan di bagian bawah DRL-nya kita menemukan sebuah celah yang diduga sebagai reflektor LED ini adalah sebuah bukti bahwa bentuk atau mekanisme lampu yang diadopsi Yamaha pada generasi baru New Exider 155 atau MX King 155 ini, gengs kemungkinan pada desain motor ini akan punya dua lampu atas dan bawah dengan dugaan sementara, lampu atas sebagai lampu dekat sedangkan lampu bawahnya yang menyatu dengan DRL sebagai lampu jauh atau pacing light ini hanya dugaan lho ya, gengs kalau soal dapur pacunya nih, gengs pada generasi terbaru Yamaha Exider 155 atau MX King 155 ini akan dibekali mesin 150 cc VVA 4 katuk dengan power 17,9 PS perubahan ini juga akan mengikuti gear ratio yang juga berubah-rubah, gengs yang menariknya lagi nih, gengs mesin baru ini juga akan disematkan transmisi 6 percepatan lho nah, kira-kira begitu kabar sementara yang kami dapat dari beberapa media, gengs oke, segitu dulu informasi dari kami, gengs untuk informasi masuk Indonesianya belum ada kabar, gengs namun kemungkinan MX King akan seperti itu, gengs terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe agar kami semangat untuk membuat konten yang bermanfaat selamat menikmati